Pendekar Kidal Jilid 27 Cintek Hoengge segera duduk kembali ke tempatnya semula. Setelah menghabiskan semangkuk arak Cintek Hoengcomot sekerat daging terus dijejalkan ke mulut, katanya sambil langkat kepala, Chongcoh tadi bilang ada persoalan yang ingin ditanyakan padaku, entah persoalan apa. Aku hanya ingin tanya sedikit keadaan Hek Liyong Hwe, kalau Chin Heng ada kesulitan, tidak usahlah kau jelaskan. Melirik sekejap ke arah KHO Ting Seng baru Cintek Hoeng berkata, rahasia perkumpulan kami dilarang bocor sesuai. Peratutan, bagi yang membocorkan mendapat hukuman mati, tapi jiwa orang Si Chin tadi ditolong Chongcoh, soal apa yang ingin Chongcoh tanyakan, asalkan tahu pasti ku jelaskan. Memangnya Chin Heng sudah tidak ingin kembali timbrung KHO Ting Seng. Seng Tek Seng duduk di sebelahnya, hardiknya, tutup bacotmu. Tenggak semangkuk arak pula baru Cintek Hoeng berkata kepada KHO Ting Seng dengan tertawa, kita sudah terjatuh ke tangan orang Pek Hoapang, kau masih ingin kembali? KHO Ting Seng diam saja. Tidak ada maksudku untuk mengorek rahasia Hekliong HWS secara berlebihan, soalnya ada dua temanku yang terjatuh di tangan orang Hekliong HWS, maka aku hanya ingin tahu keadaan Hekliong HWS lah yang pandang saja, umpamanya di mana letak markas Hekliong HWS. Siapa pemimpinnya? Di mana Mirka menyekap para tawanan? Apakah Cintek Hoeng dapat menjelaskan rupanya inilah tujuan Kun Gi mencekoka arak pada Cintek Hoeng serta menyembuhkan lukanya? Kata Cintek Hoeng, Hekliong HWS dibagi jadi dua seksi, yaitu seksi luar dan seksi dalam, aku di bawah Ui Leong Tong, tugasku di luar, maka keadaan dalam Hekliong HWS sebenarnya sedikit sekali yang ku ketahui. Di mana letak Hekliong HWS, Eh, tentunya kau tahu tanya Kun Gi. Aku hanya tahu Ui Leong Tong kami didirikan di belakang gunung. Kun Lun di atas Ui Leong Gia M. Kun Lun San di Soatang maksudmu Kun Gi menegas. Lalu siapa pemimpinmu? Kalau ku katakan mungkin Cong Chow Tidak percaya, walau sudah tiga tahunan aku menjadi anggota Ui Leong Tong, tapi hanya sekali. Pernah kulihat Hue Chu kami, hakikatnya tiada yang tahu siapa dia sebenarnya. Dia tidak punya sidenama. Semua orang hanya memanggilnya Hue Chu, entah siapa namanya. Cong Chow, selah Kong Sun Siang dengan nada sinis, tiga tahun jadi anggota, tapi siapa nama pemimpinnya tidak tahu. Apakah kau percaya? Kenyataan memang demikian, buat apa aku mimbual Cintek Hong mimbelah diri, kau Kong Sun Hou Hoat sudah setahun menjadi Hou Hoat Suci ya, tahukah nama dan si Ta Isiang? Bukankah Chin Heng pernah melihatnya sekali selakun gi? Ya, aku hanya melihat seraut wajah hitam dengan jambang legam, seorang laki tua kekar yang berjubah hitam pula, tapi terasa olahku bahwa mukanya itu bukan wajah aslinya. Chin Heng di bawah perintah Ui Liyong Tong, tugas bagian luar, lalu bagaimana bagian dalam? Hwi Liyong dan Ui Liyong termasuk seksi luar, hanya Ceng Liyong Tong bertugas bagian dalam. Apa bedanya seksi luar dan seksi dalam? Ceng Liyong Tong berkuasa atas segala rahasia Hekeliong Hwe, anak buahnya semua perempuan, dinamakan seksi dalam dan merupakan seksi yang paling berkuasa dari seksi lainnya. Hwi Liyong dan Ui Liyong dikhususkan mengerjakan tugas luar, sedang Hwi Liyong juga boleh dinamakan H.O. Hoa Tong, anggotanya terdiri dari jago kelas wahid, hari biasa tiada tugas rutin bagi mereka, jarang pula beraksi, bila orang Ui Liyong Tong yang menjalankan tugas di luar menghadapi kesukaran, orang Hwi Liyong Tong yang akan memberi bantuan. Di mana Hwi Liyong Tong diderikan tanya kungi. Entah aku tidak tahu, tapi bila orang Ui Liyong Tong menghadapi bahaya, entah di mana saja, bila mengeluarkan tanda bahaya maka dari jauh atau dekat orang Hwi Liyong Tong pasti akan segera datang memberi bantuan, oleh karena itu tiada orang tahu di mana sebenarnya Hwi Liyong Tong didirikan. Sungguh Hwi Liyong Hwi yang serba rahasia dan misterius, ucap kungi lalu tanyanya pula, lalu Ui Liyong Tong. Tugas Ui Liyong Tong menghadapi persoalan luar, anggotanya sekeluruhnya laki, terdiri orang dari golongan hitam atau putih, bila dia seorang persilatan dan ada seorang perantara, siapapun boleh diterima Min jadi anggota. Mendadak kungi bertanya, jadi Ciguat Ngero orangnya Ceng Liyong Tong? Ya, dia utusan Cui Tong Cu, kami semua di bawah perintahnya. Tak heran setelah Ciguat Ngero suruh Bikui Mei nyampaikan. Berita mana, dia gigit putus lidah dan bunuh diri, ternyata dia takut. Min bocorkan rahasia Hekel Liyong Hwe, Demikian batin kungi, lalu katanya sambil menepekur, jadi Chin Heng juga tidak tahu di mana mereka menyekap para tawanan. Tergantung kedua teman Congcoh itu ditawan oleh seksi mana, kalau ditangkap orang Ui Liyong Tong, pasti dikurung di Ui Liyong Giam. Kalau dibekuk orang Hwe Liyong Tong atau Ceng Liyong Tong, tak bisa aku minerangkan. Kemudian ia berkata pula, sebelum aku diselundupkan ke Pek Hoap Pang pernah bertugas cukup lama di Ui Liyong Tong, ada kalanya Cui Tong Chu mengutus orang Mei nyampaikan perintah, dari kero mereka pergi datang leluasa dan lancar. Kukira jaraknya tidak terlalu jauh, pernah aku dia emim perhatikan, tahun 2010an li di sekitar Ui Liyong Giam memang tidak kelihatan adanya bayangan, Ceng Liyong Tong. Kembali Kun Gimi Mbatin, gadis cilik yang menyaru jadi cucu katanya semula adalah pelayan pribadi Cui Tong Chu, tentunya dia tahu di mana letak sebenarnya Ceng Liyong Tong itu ia angkat. Mangkuk dan meneguk arak, lalu tanyanya, apa jabatan Chin Heng di dalam Ui Liyong Tong? Dalam Ui Liyong Tong kecuali Tong Chu yang berkuasa penuh, di bawahnya terbagi dua tingkat pula, yaitu Sin Chu dan Kia Em Su, aku menjadi anggota Sin Chu. Lalu di antara orang kalian sendiri, mimakai kodrahasia apa? Chin Teg Heng sudah terlalu banyak tenggak arak, keadaannya sudah setengah sinting, ia menaruh mangkuk araknya, dari sanggul kepalanya ia mengambil sebuah benda, telapak tangannya dibuka, dia berkata, biarlah malam ini ku beber segalanya kepada Cong Coh, kodrahasia kami menggunakan benda ini, di tengah telapak tangannya menggelinding kian kemari sebutir mutiara sebesar kacang tanah, mutiara ini berlubang tengahnya dan disunduk seutas benang kuning. Betapa tajam Matu Kun Gi, sekilas pandang dilihatnya mutiara yang kemilau itu ada terukir sebuah huruf ling atau firman, tanpa terasa mulutnya bersuara kaget, Cing Chuling. Ternyata Cong Coh sudah tahu, ujar Cing Teg Heng. Aku juga punya sebutir, silakan Cing Heng melihatnya juga, ucap kun Gi, dari kantong bajunya dia merogoh keluar sebutir mutiara pula. Cing Teg Heng menyipit mata mengamati penuh perhatian, katanya tertawa, inilah tanda peringatan berasal dari Hak Liyong Hwe, jadi Cong Coh memang sejak mula menyelidiki He Liyong Hwe. Sama Cing Chuling, entah apa bedanya tanya kun Gi. Dalam He Liyong Hwe kami hanya anggota yang berkedudukan lebih tinggi dari Cing Chuling boleh menggunakan Cing Chuling ini, para Cing Chuling Maka I mutiara sebesar kacang tanah, kalau mutiara seperti yang ada di tangan Cong Coh besarnya seperti buah kelengkeng seharusnya milik Tong Coo, dan lagi menang sunduknya juga berlainan, Cing Liyong Tong pakai benang hijau, Hwe I Liyong Tong pakai, Benang merah, untuk U I Liyong Tong mi makai benang kuning, hanya Hwe Coo saja yang memakai benang emas. Benang mutiara milik Cong Coh ini berwarna kuning emas, pertanda yang mewakili Hwe kami, cuma mutiara milik Hwe kami adalah mutiara asli, hanya tanda kebesaran, diperuntukkan pihak luar digunakan mutiara tiruan, sekali pandang orang akan bisa mim bedakan. Ternyata masih sebanyak itu perbedaannya, ucap Kun Gi. Malah masih ada lagi, Cintek Hoengeng Oceh sendiri, bagi kami. Orang yang bertugas di luar, huruf ling yang terukir di mutiara ini. Menggunakan goresan tunggal, sebaliknya ukiran huruf ling pada mutiara yang dipakai orang seksi dalam menggunakan goresan double. Tergerak hati Kun Gi, pikirnya, Leliong cuarisan keluarga ku itu juga diukir dengan goresan double, memangnya Hek Liong Hwe ada hubungannya dengan diriku terpikir olehnya Hwe Iliong Sam Kiam warisan keluarganya kenyataan menjadi timpang Sam Kiam Pek Hoa Pang, kini diketahuinya pula bahwa Leliong cuarisan keluarganya juga ada sangkut pautnya dengan Hek Liong Hwe. Kalau dikatakan kebetulan, masakah kedua persoalan bisa terjadi secara kebetulan, terang terlalu jauh untuk dapat dipercaya. Sekejap ini pikirannya jadi gundah dan resah, tanpa mengisi mangkutnya langsung dia angkat poci terus tuang arak ke dalam mulut. Kongsun siang juga tidak sedikit minum arak, keadaannya sudah seperempat mabuk, lekas dia berkata, Song Heng, Tio Heng dan Ji Heng, mari kita iringi semangkuk pula dengan congcoh, sembari berkata dia emdiamim beri tanda kepada tiga temanya ini. Maksudnya bahwa Ling Kun Gi sudah takkan kuat minum lagi, sisa arak tidak banyak lagi, marilah kita bagi rata dan minum bersama sampai habis. Sung Tek Seng, Tio La Em Jiang dan Ji Siu Seng tahu maksud Kongsun siang, lekas Ji Siu Seng angkat guci arak terus tuang ke mangkuk semua orang, lalu minenggaknya bersama. Ji Heng, kata Cintek Hang, sisanya biar ku habiskan saja, dia angkat poci itu serta tuang sisa isinya ke mulut sendiri. Kun Gi tertawa, katanya tersenyum, kalian khawatir aku mabuk belum lenyap suaranya, mendadak Cintek Hang menjerit sekali. Badannya mengejang terus terkapar roboh ke belakang. Kejadian Amat di luar dugaan, keruan orang yang duduk berkeliling ini sama kaget, gerakan Kun Gi paling sigap, cepat dia melompat bangun serta memapah Cintek Ho Nge, sementara jari kanan menekan bingbun hiat orang, teriaknya gugup, Cing Heng, kenapa kau? Kongsun siang, Sung Tek Seng, Tio La Em Jiang dan Ji Siu Seng berempat mi lompat berdiri, Kongsan siang berbisik apa pada tiga orang lainnya, Seng Tek Seng Manggut terus berpencar siap siaga. Pada saat itulah mendadak Kun Gi mi bentak sambil berpaling, siapa itu di dalam hutan? Lohu seiring dengan suaranya dari hutan melangkah keluar seorang kakek kurus yang menggelung kuncir rambutnya di atas kepala. Kakek ini mengenakan baju biru, celana kencang terikat bagian bawahnya, tangan kiri mi bawa pipa changklong sepanjang satu setengah kaki, romen mukanya kaku kelabu, dalam kegelapan, bola matanya pun tampak berwarna kelabu bersinar kemi lau. Karena mi peroleh saluran hawa murni dari lingkun Ki, sementara itu pelan Cintek Hang sudah mi buka matu seketika ia terbelalak waktu mi liat kakek kurus ini, bibirnya bergetar, suaranya merinding serak, HWI titik liong titik liong. Agaknya sebisanya dia sudah kerahkan setakar tenaganya untuk berucap ketiga patah kata ini, tapi akhirnya suaranya semakin lemah, pelan kelopak matanya tertutup, darah kental hitam seketika meleleh keluar dari mulutnya, agaknya dia tertimpuk semaca em senjata rahasia kecil, racun telah merenggut jiwanya. Kun Gimi lepaskan tangannya, seraya berdiri tanyanya menatap kakek kurus, apakah tuan dari HWI liong tong? Kata kakek muka kelabu, lohu malah sudah tahu kau ini cong sucia yang baru dalam pek koapang, betul tidak? Betul, Cai Heling Kun Gi, sebutkan nama tuan, lohu naosa em jun, jawab si kakek. Ling Kun Gite ida tau kim kau cian naosa em jun ini adalah HWI. Liong tong tong cu, tanyanya, apa maksud kedatangan tuan? Sambil mengelus jenggot kambing yang sudah ubanan, naosa em jun terkekeh, katanya, ada tiga tugas lohu kemari, pertama mim bunuh anggota yang murtad dan menoloh ngi orang yang tertawan. Hanya dua yang kau sebutkan. Betul, dan yang ketiga kami mohon lingco NG sucia sukamir ingankan langkah ikut pergi bersama lohu. Kemana tuan hendak mi ngajak ku tanya kungi? Sudah tentu mampir ke markas kami, kalau te ida ingin mengundang linglo te buat apa lohu meluruk kemari, nadanya congkak dan sombong. Kungi tatap orang lekat, katanya, sepengah ini tuan bicara, mimangnya kau ini kahwe iliong tong tong cu. Betul, lohu mimang kahwe iliong tong cu, linglo te mau ikut lohu bukan? Sungguh sangat beruntung dapat bertemu di sini, maksud chai he malah sebaliknya, bagaimana kalau nao tong cu saja yang mampir ke kapal kami? Berkedip bola metu naosa em jun yang kelabu dingin, mendadak dia terbahak, katanya, linglo te, kesempatanmu sudah tiada lagi. Jago kosen hawe iliong tong mimang banyak, tentunya tidak sedikit jago yang mengiringimu. Linglo te mimang pandai menebak, lohu mimang bawa cap jising siok, 12 bintang kelahiran, mereka sudah tersebar di sekeliling sini, umpama satu lawan satu belum tentu kalian bisa menang, paling sama kuat, tapi keadaan sekarang berbeda, kalian harus satu melawan tiga, belum lagi terhitung lohu, bagaimanapun juga kalian tak ada kesempatan untuk menang. Di sini dia bicara, tahu tanah lapang berumput ini sudah terkepung oleh satu orang berpakaian serba aneh. Chuan siap perintahkan mereka turun tangan jenge kungi dengan tersenyum. Nao Sam Jun menyeringai, katanya, sudah tentu lohu tidak ingin bergebrak dengan kalian supaya tidak merusak persahabatan, sebab sebelum lohu kemari Hwe Chu ada pesan mendadak dia. Tutup mulut meski katanya tidak dilanjutkan, tapi kemana jun trungnya sudah bisa ditangkap. Apa kata Hwe Chu kalian desak lingkungi? Hwe Chu sudah dengar, katanya Ling Lote telah berhasil menawarkan getah beracun itu? Benar, ucap kungi singkat. Berkelebat cahaya di wajah Nao Sam Jun yang kebuah itu, suaranya berat, oleh karena itu beliau suruh lohu kemari untuk mengundangmu, kalau pekhoapang bisa memberi jabatan Cong Suciya, Hwe kita juga bisa memberi jabatan Cong Hou Hoat kepadamu. Tawar tawa kungi, katanya, wah, Chai He menjadi tertarik rasanya. Mimangnya, asal Ling Tote telah betul dapat menawarkan getah beracun, Hwe kita tidak akan kikir, betapapun besar pengorbanan yang harus dipertaruhkan, pasti akan mengundangmu. Dia M. Kungi merasa heran, pikirnya, pekhoapang memang bermusuhan dengan Hek Liyong Hwe, setiap macam senjata dan senjata rahasia orang Hek Liyong Hwe dilumuri racun getah, adalah jama dan dapat dimaklumi kalau pekhoapang begitu getol mimper oleh obat penawarnya, bahwa Hek Liyong Hwe sendiri juga ingin mimiliki obat penawarnya, entah apa pula gunanya. Ya, waktu Kut Sin San Cheng minculik Tong Tianjong, Un Ek Hong, Lok San Tai Su dan Chu Bun Ho A, bukankah tujuannya juga untuk menciptakan obat penawar getah beracun itu, segera ia bertanya, getah beracun kan milik kalian, memangnya kalian tidak punya obat penawarnya? Untuk ini Ling Lote tidak usah urus, jengek Nao Saem Jun. Kalau Nao Tong Chu tidak mau jelaskan, bagaimana Cai He harus percaya padamu Eje Ling Kun Gi. Setelah Ling Lote berhadapan dengan Hwe Chu, segalanya akan kau ketahui. Nao Tong Chu bicara senak sendiri, seakan aku harus ikut kau pergi begitu saja. Ya, memang Ling Lote harus pergi bersamaku, tandas perkataan Nao Saem Jun. Kun Gi tersenyum, katanya, kalau Cai He tidak mau pergi mengelus jenggot, tambah kelam rona muka Nao Saem Jun. Katanya dengan menyeringai, kalian berlima sudah berada. Di genggamanku, mau pergi atau tidak kau tidak kuasa menentukan pilihanmu, cuma perlu lohu peringatkan, sukalah Ling Lote pertimbangkan dulu dengan masak. Peringatan apa coba katakan, aku ingin dengar. Nao Saem Jun menyapu pandang ke muka Kong Sun Siang berempat, lalu katanya sinis, kalau Ling Lote dan saudara ini mau ikut lohu itulah paling baik, kalau menolak dan melawan malah, tujuan pertama lohu kemari kecuali harus menawan Ling Lote hidup, empat orar yang lain, he he. Kong Sun Siang jadi murka, teriaknya, katakan saja terus terang. Nao Saem Jun melirik tak acuh, dengusnya, tumpah seluruhnya dan habis perkara. berdiri alis Kong Sun Siang, sambil mi nengadah di atar bahak, katanya, tumpah habis. Suruhlah mereka maju, boleh coba apakah pedang di tangan Kong Sun Siang ini tajam atau tumpul. Seng Tek Seng, Tio Lem Jiang dan Ji Siu Seng juga naik pitam, mereka melotot kepada Nao Saem Jun, tangan sudah siap nih megang-gagang pedang. Sebaliknya Nao Saem Jun seperti jijik meski hanya mi lirik kepada mereka, dingin suaranya, Ling Lote, sudah kau pertimbangkan. Chin Tek Hang tadi sudah bilang bahwa anak buah HW Iliong Pang semua tergolong jago koson, melihat situasi sekarang dan sikap Nao Saem Jun yang begitu yakin pula, mau tak mau kungi merasa was, Kep Ji Sing Syok yang dibawa orang tentu hebat dan lihai sekali. Tapi dia tetap tersenyum simpul, sikapnya tenang dan wajar, katanya kalem, Chai Hei juga, sudah mi mikirkan suatu hal. Hal apa tanya Nao Saem Jun? Tadi Chai Hei membekuk seorang sincu dari perkumpulan kalian, jiwanya sudah melayang di tanganmu sendiri, kalau pulang nanti Chai Hei jadi kebingungan kira bagaimana mi memberikan pertanggungan jawab kepada Pang Chu, tapi Tuan adalah HW Iliong Tong Chu, kedudukanmu jauh lebih tinggi daripada sincu, kebetulan kalau ku ringkus kau hidup, kini yang mi buat ku bimbang adalah apakah Cap Ji Sing Syoka yang kau bawa ini harus dibabat habis atau ditawan semua. Keng Sun Siang tergelak, katanya, Cong Chau tidak perlu pusing, mi mikir seorang tongcu sudah jauh lebih cukup, sisa yang lain sudah tentu babat saja sampai habis. Seng Tek Seng ikut menimberung, betul, Cong Chau tangkap saja Nao Tong Chu ini, yang lain serahkan kepada kami untuk mi berskannya, di tengah katanya terdengarlah suara berdering, Kong San Siang, Seng Tek Seng, Tio La M. Jiang dan J.I. Siu Seng sama mi lolos pedang. Mengernyik Da Hinao Sa M. Jun, katanya, bila Cap Ji Sing S. Yuk yang ku pimpin ini segampang itu untuk minum pepasnya tentu mereka takkan berguna dalam HW Iliong Tong, kalau Ling Lote tidak percaya, bolehkah suruh seorang maju mencobanya. Sebelum Kun Gi buka mulut, Kong Sun Siang telah menyela, Cong Chau, biar hamba mi ngadepi miirka. Nao Sam Jun tertawa angkuh, tangannya menggapai ke atas. Mungkin itu tanda gerakan mereka, satu orang yang semula berdiri beberapa tombak di kejauhan sana serempak bergerak maju mengelilingi tanah lapang. Dari dekat Ling Kun Gi dan lain dapat melihat jelas, kiranya mereka mengenakan kerudung kepala warna hitam, seragamnya ketat kencang warna hitam mengkilap, bahan bajunya agaknya teramat tebal, sekujur badan serbal gaem, hanya kelihatan kedua biji matanya saja. Melihat dandanan mereka yang aneh dan lucu, diam Kun Gi mim batin, Cap Ji S. Ingsio Ka berpakaian seaneh ini, terang bukan gertakan belaka untuk menakuti orang, bisa jadi miirka meyakinkan semaca emilmu gabungan yang aneh dari aliran sesat cepat kun Gi berpaling ke arah Kong Sun Siang, katanya, kau harus hati. Hamba tau, sahut Kong Sun Siang. Sambil menenteng pedang Kong Sun Siang mimah paka maju, hardiknya, kalian siapa yang maju, hayolah bertanding denganku. Nao Sam jua mendangus, sebelum ajal tentu kau takkan kapok, segera ia menuding orang di ujung kanan. Laki baju hitam yang dituding segera melesat ke depan menubruk Kong Sun Siang. Gerak-gerik orang ini aneh cekatan. Tanpa bicara, jari kedua tangannya yang terpekuk seperti cekar segera mencengkerah em. Kong Sun Siang meyakinkan Tianlong Kia em hoat dan long hing poh, begitu badan bagian atas doyong ke depan, tau ia berkelebat ke samping baju hitam, mulut pun mim mentak, lihat pedang sinar pedang berkelebat, tau ujung pedang sudah menusuk ke bawah rusuk si baju hitam. Tanpa berkelit dan menghindar si baju hitam malah mim balik badan, kelima jarinya terpentang mencengkeram pergelangan tangan Kong Sun Siang yang mey megang pedang. Sigap dan cepat gerak serangan Kong Sun Siang. Terang, pedangnya dengan telak menusuk rusuk kanan si baju hitam, tapi terasa ujung pedangnya seperti menusuk batu yang keras sekali. Entah terbuat dari bahan apa pakaian orang ini ternyata tidak mimpan senjata, padahal pedang Kong Sun Siang terbuat dari baja pilihan, ternyata tak mampu milubangi badan lawan. Baru saja mencelos hati Kong Sun Siang, tampak sedikit menggerakkan badan, kelima jari lawan tau sudah mengincar pergelangan tangannya, sekilas dilihatnya kuku jari lawan berwarna hitam mengkilap, jelas dilumur i racun jahat. Kaget dan gusar Kong Sun Siang, lekas ia berkisar ke samping dan sekali berkelebat diami mutar ke belakang lawan. Seret, kembali pedangnya menusuk. Walau mengenakan pakaian yang kebal senjata, tapi gerak-gerik orang berbaju hitam ternyata lincah sekali, mengiringi gerakan Kong Sun Siang, ia pun sudah putar tubuh dan ganti posisi, tangan terayun dan segera menabas. Pukulannya ternyata menerbitkan sambaran angin keras, malah terasa sambaran angin pukulan ini berbau busuk amis. Guru Kong Sun Siang, yaitu Lolong Esin merupakan gembong aliran liar, setiap hari dia mendidik muridnya secara keras, sudah tentu ia pun ceritakan segala persoalan bulim pada muridnya termasuk segala macam ilmu silat yang aneh. Begitu mencium bau bacin dan amis dari angin pukulan lawan, tergerak hati Kong Sun Siang, pikirnya agaknya mereka sama meyakinkan Gotok Siang, pukulan lima bisa, maka dia tidak berani menandangi secara keras, badan menubruk ke depan, segesit belut tahu dia terjang ke sebelah kiri, pedang menusuk bagian belakang musuh malah. Dua kali menubruk tempat kosong, tiba orang baju hitam bersiul rendah, kedua tangan menari naik turun lebih kencang dibarengi tubruk dari terjang. Kong Sun Siang kembangkan langkah bentuk serigala, kelit ke timur menghindar ke barat, dengan kelincahannya dia menandingi lawannya, tapi kenyataan dia sudah lebih banyak bertahan daripada balas menyerang. Maklumlah, pakaian musuh kebal senjata, sialah serangan dan tusukan pedangnya, hanya peras keringat dan menguras tenaga belaka. Mereka bergebrak dep dan sengit, pandangan lingkun gimi lulu tertuju ke arah orang berbaju hitam, M, sudah tentu hanya dia yang bisa melihat dengan jelas, akhirnya alisnya berkerut, bentaknya tiba mundurlah Kong Sun Heng. Mendengar itu Kong Sun Siang segera melompat mundur. Ternyata si baju hitam tidak merangsak lebih lanjut, ia pun berdiri dia M. Kong Sun Siang kembali ke samping kungi, katanya dengan suara tertahan, Cong Coh, pakaian yang mereka pakai agaknya kebal senjata. Ya, aku sudah lihat, sahut kungi. Mereka tidak pakai senjata, tapi jarinya berlumuran racun, demikian Kong Sun Siang menembahkan, angin pukulan juga bacin dan amis, mirip pukulan Gotok Chiang dan sebangsanya, tak boleh dilawan secara kekerasan. Ya, aku juga tahu, kalau mereka tidak punya bekal kepandayan yang menjadi andal, orang Shinau itu takkan berani tak kabur dan secongka itu, merandai sejenak, lalu kungi berkata kepada empat temannya, kalian berdiri di tempat masing dan jangan sembarangan bertindak, biar ku jajalnya sendiri, sembari bicara pelan dia melangkah maju. Kepandayan kungi sudah sejak lama bikin para Ho Hoat dan Ho Hoat sucia sama kagum dan tunduk lahir batin, jika dia pun tidak mampu mengalahkan Cap Ji Sing Siok, apa yang bakal terjadi malam ini dapatlah dibayangkan. Dengan suara rendah mendadak Kak Kong Sun Siang berkata, hatilah congcoh. Kun gi mi ngangguk, pelan dia berjalan ke depan Nao Saem Jun, kira setomba ke jaraknya dia berhenti, katanya, anak buah Nao Tong Chu ternyata memang lihai. Metu Nao Saem Jun yang kelabu seperti mata mayat mi mancarkan sinar dingin katanya sambil menyeringai, jadi Ling Lote mau terima ajakanku? Haha, seorang ksatria harus bisa melihat gelagat, tidak malu Ling Lote sebagai tokoh yang menonjoel. Tidak terlihat secercah senyum pun pada wajah Ling Kun Gi, katanya dengan nada berat, tidak sulit untuk mi ngajakku pergi, cuma orang Siling ingin menjajal dulu sampai di mana tingkat kepandayanmu, tentunya Nao Tong Chu tidak menolak keinginanku. Berkelebat pula sinar kelam pada bola metu Nao Saem Jun katanya, sebetulnya lohu menerima perintah We Chu untuk mengundang Ling Lote, lebih baik kalau di antara kita tidak merusak kepersahabatan, apalagi ditimbang situasi malam ini lohu yakin berada di atas angin, kemenangan jelas tergenggam di tanganku, kalau harus bertempur lagi dengan mim pertaruhkan jiwa, bukankah aku jadi kehilangan kontrol pada diriku? Mendelik Matu Kun Gi, katanya sambil terbahak, kalau orang Siling sudah menantang, mau atau tidak kau harus melayani kumain beberapa jurus, dia sudah berkeputusan, menangkap kerampokah harus menawan pentolannya, maka lenyap suaranya. Tangan kanannya tiba terangkat, sereng, pedang dilolos keluar. Ihtian Kiai Mimin mancarkan sinar kemilau dingin, hardiknya sambil menuding Nao Saem Jun, Nao Tong Chu, keluarkan senjatamu, jarak ujung pedang yang ditudingkan ke dada Nao Saem Jun hanya beberapa kaki saja, maka hawa pedang yang dingin tajam langsung menerjang ke dadanya. julukan Nao Saem Jun adalah Kim Kau Chian, gunting emas, yang diakinkan adalah Kim Kau Chian Singkang, jari tangannya laksana gunting baja, umpama pedang terbuat dari baja murni juga akan terjepit putus, dengan mengandalkan kedua jari yang hebat, selamanya di ateidak pernah menggunakan senjata lain. Tapi serta mi liat pedang kungi, bukan saja bentuknya amat kuno dan aneh, hawa pedangnya dingin tajam, jelas bukan sembarangan pedang pusaka. Walau Kim Kau Chian Singkang sudah diakinkan sempurna, tapi menghadapi senjata sakti setajam ini, tak berani ia pandang enteng dan yakin akan kekuatan jari sendiri, mendadak ia bersiul sekali, tiba badan bagian atas meliuk doyong ke belakang, kaki menjejak tanah, dia berjumpa litan mundur. Kungi tidak menduga orang akan lari sebelum bertempur, ia terbahak sambil mengejeka. Apakah Nau Tong Chu cari dan tidak berani bertempur mi lawanku belum habis bicara, tiba terasa angin berkesiur di belakang mencurigakan. Menyusul dia dengar teriakan peringatan Kong Sun Siang, Cong Coh, awas belakang. Sebetulnya tak usah Kong Sun Siang mim peringatkan, tangan kiri Kun Gi sudah terayun, secepat kilat seperti percikan api tahu menepuk sekali, serem tak badan pun berputar ni balik. Kiranya siulan rendah dari mulut Nau Sam Jun tadi merupakan tanda aba kepada Cap Ji Sing Siok, serempak 12 orang bergerak, dua bayangan orang bagai elang menubruk anak ayam dari kiri kanan terus menyergap Ling Kun Gi. Sebagai murid Hoan Ji Uji Lei, kepandayan mendengar kesiurangin mim bedakan senjata kun Gi sudah tentu telah mencapai. Puncaknya, terutama menyerang dengan tangan kiri ke belakang merupakan ajaran tunggal perguruannya. Tepukan tangan kiri dialancarkan sebelum badannya mimutar, sasarannya adalah musuh yang menubruk dari arah kiri. Sebetulnya orang berbaju hitam itu sudah menubruk tiba, kelima jarinya yang seperti cakar rayam itu hampir saja mencakar pundak kiri Kun Gi, mendadak terasa segulung angin kuat menerjang dadanya, tanpa kuasa berkelit sedikit pun, belang dengan telak dadanya kena dihantam dengan keras. Kun Gi sudah kerahkan enam bagian tenaganya, bukan saja daya tubrukan si baju hitam yang kuat itu terhenti malah dia terdampar mundur lagi tiga teindak. Begitu melancarkan tepukan tangan kiri ini baru Kun Gi berputar, kebetulan berhadapan dengan orang berbaju hitam yang menyerang dari sebelah kanan, dilihatnya sorot metu orang ini mencorong buas, kelima jarinya berwarna hitam legam seperti kaitan baja, hanya beberapa sentil lagi hampir mencengkeram pundaknya, betapa ganas serangan ini sungguh sangat mengejutkan. Dalam seribu kerepotan lekas dia tarik pundak ke bawah, berbareng pedang menusuk ke depan, badang pun lantas doyong miring dan berkisar ke samping. Gerakan kedua pihak teramat cepat, keduanya membrosok lewat hampir bersentuhan badan, tahu jarak keduanya sudah terpisah lagi. Waktu sinar pedang Kun Gi berkelebar tadi, orang berbaju hitam mendadak menjerit tajam, ternyata jari tangannya yang hampir mencengkeram pundakling Kun Gi itu telah tertabas kutung, darah munkrat kemana. Nao Saem Jun terkejut, tak pernah terpikir olehnya Kun Gi dapat bergerak segesit dan setengkas itu, padahal Cap Ji Sing Sioka yang dipimpinnya sudah malang melintang di Kangou dan jarang ketemu tandingan, tak nyana dalam segebrak saja dua di antaranya sudah terjungkal. Kalau anak muda ini tidak dibunuh, kelak pasti merupakan bibit bencana yang bakal menganca emorang He Liong Hwe. Tapi sebelum berangkat kemari, Hwe Chu telah pesan Wanti bahwa orang ini hanya boleh ditawan hidup. Sekilas berpikir mulutnya lantas bersiul dua kali, nada suaranya berbeda dari siulan tadi. Kini empat bayangan perang bergerak serempak, bagai anak panah cepatnya mereka terus menubruk ke tengah gelanggang. Dalam segebrak tadi Kun Gi mi mukul mundur seorang lawan dan melukai tangan seorang lagi, seketika bangkit semangatnya, meskipun pakaian mereka kebal senjata dan dibuat khusus toh hanya begini saja kekuatannya. Kejadian hanya berlangsung sekejap saja, dan si baju hitam yang dipukul mundur Kun Gi sudah menubruk maju lagi, kedua tangan terpentang sambil menerka em. Malah si baju hitam yang terpapas jarinya itu tampak menjadi liar dan buas, matanya mendulik, tanpa hiraukan darah yang bercucuran di tangan kanannya, dia menjerit seram dengan menyeringai sadis, kelima jari tangan kanan bagai ganco meraih ke dada Ling Kun Gi. Kedua orang ini hampir menyerang bersama, sengit dan mim babi buta, Kun Gi tidak berani lengah, lekas jari kanan menuding, seret meluncur sejalur panah air mengincar biji metu orang di sebelah kiri. Ihtian Kia M dia pindah ke tangan kiri, kaki bergerak mengikuti gerakan pedang, segera dialancarkan jurus Heng So Liok H.M, sinar pedangnya bagai rentengan rantai perak menyabet ke arah orang di sebelah kanan. Nao Saem Jun bersiul pendek dua kali, empat orang baju hitam lain segera menubruk maju dari empat penjuru. Biasanya mereka tidak gentar menghadapi senjata musuh, tapi Ihtian Kia M di tangan Ling Kun Gi merupakan anugerah tai siang, bukan saja sakti, berada di tangan Ling Kun Gi getaran pedangnya saja segera menimbulkan kesiurangin yang cukup menggetar nyali setiap lawannya, sinar kemilau tajam menyilaukan mata, perbawanya sungguh amat hebat. Keempat orang baju hitam yang menubruk maju terpaksa menahan gerakannya. Celakalah si baju hitam yang kutung tangannya tadi, meski dia sudah kapok dan mi lompat sejauh mungkin ke samping, tapi panah air yang meluncur dari jari tengah Kun Gi itu adalah harak yang tadi diminumnya, menghadapi musuh tangguh ini, jika dengan kekuatan lekangnya diadesak arak, itu keluar untuk menyerang musuh lewat jarinya. Bagi Kun Gi senjata rahasia ini hanya merupakan bantuan tidak berarti dikala menghadapi seragapan kalap para musuhnya, tapi sebaliknya untuk lawannya sasaran yang diincarnya itu justru merupakan titik lemahnya. Maklumlah seluruh tubuh orang itu terbungkus dalam pakaian khusus yang tak mempan senjata tajam, hanya kedua biji matanya saja yang tidak terlindung dan merupakan titik sasaran terlemah. Betapa kuat dan keras daya tubrukannya ini, tak diduganya Kun Gi menyongsongnya dengan semburan arak yang dilandasi lewekang lagi, betapa hebat pula daya luncurnya, jadi keduanya saling song-song dengan kecepatan seperti kilat menyamber, dikala dia sadar Ling Kun Gi mi mapaknya dengan semburan arak, untuk mengeri em dan mundur sudah tak mungkin lagi, malah untuk mi mejamkan mata juga tidak sempat pula, tahu rasa sakit pedas merangsang kedua matanya, sambil minjerit kedua tangan terus menutup kedua mata, sudah tentu dia tidak sempat pikir untuk mi lompat mundur lagi. Sementara sabetan pedang Ling Kun Gi telah bikin kelima orang baju hitam menghindar mundur, dilihatnya orang yang tersembur panah araknya sedang mencak kelabakan, tapi agaknya lukanya tidak fatal, sekali berkelebat dia menyerbu ke depan orang, telapak tangan pelan dia dorong ke depan. Pukulan ini dienemakan Moni In, ilmu pukulan dari aliran hut yang sakti, betapa dasyat kekuatannya terbukti dengan suara erangan si baju hitam yang mengenakan pakaian kebal senjata badannya terpental jungkir balik beberapa tombaka jauhnya dan mampu seketika. Lima orang baju hitam lain yang tersapu mundur oleh pedang Ling Kun Gi juga tidak mundur jauh, mereka sudah terlatih baik. Menghadapi situasi yang terburuk sekalipun, mereka seolah sudah kehilangan kesadaran akan awak sendiri, tapi rasa setia kawan ternyata masih berkobar dalam sanubari mereka, Miliat kawannya terpukul mampus, sorot mata mereka menjadi buas dan liar, semuanya menggerung gusar, tangan sama terpentang terus menubruk maju bersamaan. Terutama si orang yang terkutung jari tangannya, meski tinggal tangan kiri yang masih bekerja, tapi dia bersuit melengking tinggi, bagai serigala kelaparan dia menerjang lebih dulu dengan cakarnya yang berbahaya. Menyaksikan pukulan Kun Gi merobohkan seorang musuh, seketika terbangkit semangat tempur Kong Sun Siang, melihat musuh main keroyok, segera dia angkat pedang seraya berseru, Song Heng, Tio Heng, mari kita maju. Sung Teg Seng dan Tio La M. G yang meski tau pakaian lawan kebal senjata, tapi serentak mereka pun angkat senjata hendak terjun ke arna. Tapi Kun Gi keburu berseru, kalian tak usah maju, lenyap suaranya, tangan kanannya mengebut sekali, tau cahaya kemilau hijau berkelebat, entah kapan ternyata tangan kirinya sudah mi megang sebilah pedang pandak, pedang pemberian tonglo hujin. Tampak kedua pedang pusaka panjang pendek di tangannya itu berkelebat, kian kemari menghamburkan lingkaran sinar terang yang mengelilingi tubuhnya. Kelima orang itu tetap menggempur dengan teratur, walau amat ketat dan kuat gaya gabungan ini, tapi mereka tau senjata di tangan Ling Kun Gi ini adalah pusaka yang tajam luar biasa, pakaian kebal senjata mereka tidak akan tahan menghadapinya, mau tidak mau mereka menjadi juri sehingga tak berani mendesak terlalu dekat, sembari menggerung dan meraung mereka berkelebat kian kemari mengelilingi Ling Kun Gi. Melihat lima anak buahnya masih tak mampu merobohkan Ling Kun Gi, kembali naosa M. Jun yang berdiri tiga tumbak di luar arna. Bersuit pula dua kali, orang berbaju hitam baru akan bertindak bila mendengar abas yulan ini, maka enam orang baju hitam yang tersisa serentak bergerak ke arah Kongsun Siang berempat. Kongsun Siang cukup cerdik, segera dia berseru mim peringatkan, kalian awas segera dia mendahului menggerakan pedang, sementara tangan kiri mencengkerah M. K. H. O. Ting Seng yang menggeletak di tanah, hardiknya beringas dengan menganca M. Siapa di antara kalian berani maju? Sementara Tiola M. Jiang, Seng Tek Seng dan J. Siu Seng Mi lompat maju ke kanan kiri orang, semua siap tempur. Karena tertutup hiat tonnya Ji Siu Seng palsu menggeletak tak dapat bergerak, hanya kedua biji matanya saja masih berkedip dan tak bisa bersuara. Sementara K. H. O. Ting Seng hanya tertutup hiat tu kedua pundaknya, begitu badannya dijinjing Kongsun Siang dan dijadikan tameng, seketika pucat mukanya, teriaknya mendulik, Kongsun Hou Hou At, lepaskan, mereka sudah kehilangan kesadaran. Keenam orang itu merubung maju semakin dekat, mereka meyakinkan ilmu sesat yang beracun sehingga watak mereka menjadi ganas dan liar, hakikatnya mereka tiada punya kesadaran seperti manusia biasa. Kini melihat kawan sendiri yang menyaruh K. H. O. Ting Seng berada di cengkeramen musuh, sesaat mereka merandekah bimbang untuk turun tangan. Maka didengarnya Nau Sam Jun mimbentak dingin, lekas turun tangan, bunuh semua dan habis perkara. Keruan kejut dan takut luar biasa K. H. O. Ting Seng, teriaknya, Nau Tong Chu kalian kan datang untuk menolong kami, memangnya mati hidup kami tiidak kau pikirkan lagi. Mendengar desakan Nau Sam Jun tadi, enam orang baju hitam serentak bersiul bersama, serempak mereka menubruk keempat musuhnya. Sembari mengangkat tubuh K. H. O. Ting Seng Kong Sun Siang menubruk maju dengan langkah gaya serigala, sementara pedang panjang di tangan kanan bergetar, sinar kemilau berkelebat terus menusuk kedua biji metusi baju hitam yang menyerbu tiba. Serangan pedang ini dinamakan Kim Qian Jut Hong, jarum emas menusuk ular sanca, ujung pedangnya menaburkan bintik sinar kemilau, ternyata lawannya segera mendungak ke belakang berbareng sikut kanannya menyempuk pedang lawan. Serangan Kong Sun Siang ini hanya gertakan, begitu sinar pedangnya bertaburan tau badannya meliuk ke sebelah kanan dan memutar ke belakang si baju hitam. Berada di belakang lawan sebetulnya dia bisa menyerang, tapi mengingat pakaian lawan kebal senjata, ditusuk atau dibabat hanya menghabiakan tenaga siah, tujuan memutar ke belakang ini hanya untuk menghindar sementara dari seragapan lawan. Maklumlah enam musuh sekaligus menubruk tiba, sementara pihak sendiri hanya empat orang, betapapun dia harus melawan dengan menggunakan akal dan perhitungan yang tepat. Baru saja dia berada di belakang lawan, mendadak terasa sesosok bayangan hitam lainnya telah menerkaem dirinya dari arah kiri. Belum lagi Mi lihat jelas bayangan orang, cakar hitam bagai baja tau sudah mencengkerah empun dak KHO Ting Seng, sementara tangannya yang lain Mi belah ke muka Kong Sun Siang. Sementara si baju hitam lawannya tadi juga telah putar balik, dalam keadaan kepepet dan terdesak ini Kong Sun Siang terpaksa lepas tangan, segesit belut dia menyelingap keluar dari genjetan kedua lawannya. Ketika merasa pundaknya kesakitan, KHO Ting Seng menjerit ketakutan, Nao Tong Chu, ampun titik belum habis dia berteriak, orangnya sudah jatuh semaput. Dalam pada itu Song Teg Seng, Tio La M. Jiang dan Ji Siu Seng juga sedang menghadapi bahaya. Melihat perintah Nao Sam Jun yang tak segan membunuh kawan sendiri, semula Song Teg Seng hendak meniru Kong Sun Siang dengan mencengkeram Ji Siu Seng palsu sebagai tameng, tapi mengingat orang akan menjadi beban belaka, terpaksa dia batalkan niatnya, malah sekali tendang dia bikin orang mencelat jauh ke pinggir sana, dengan mengembangkan. Lo Ampahang Kya M. Hoat dari Gobi Pei segera dia bendung serbuan musuh. Ilmu pedang Gobi Pei memang terkenal acakan, kelihatan ngawur dan tidak teratur, tusuk ke timur potong ke barat, Kian Kemari tidak menentu, sudah tentu gerak langkahnya harus menyesuaikan gaya pedangnya, gemulai pergi datang dan berkisar Kian Kemari. Betapapun aneh dan lihai ilmu pedang seseorang juga tidak berguna menghadapi orang yang mengenakan pakaian kebal senjata, tapi ilmu pedang yang dikembangkan Song Tekseng ini mengutamakan kelincahan, gerak langkahnya berkisar ke sana sini, ternyata besar sekali manfaatnya bagi diri sendiri, paling tidak sementara dapat menghindar dari seragapan orang berbaju hitam. Tio Lam Jiang dari Hing Simpai, Hing San Kya Em Hoat mengutamakan gerak mi lambung ke udara lalu menyerang sambil menukik seperti burung elang mei nyamar anak ayam, tapi manusia bukan sebangsa burung yang punya sayap dan bisa tetap terapung di udara, dia mengandalkan kekuatan lewekang dan gintangnya saja, setiap kali senjatanya membentur lawan, meski hanya sentuhan yang pelahan saja sudah cukup untuk membuatnya menjelat tinggi pula ke alas. Memangnya orang berbaju hitam itu kebal senjata, tatkala menupruk turun cukup pedangnya sembarangan menusuk badan lawan dan kembali ia dapat pinjam tenaga pantulan itu untuk mi lambung ke atas pula. Tapi kalau seseorang harus selalu tahan untuk mengentengkan badan agar bisa mi lambung ke atas, hal ini sudah tentu terlalu banyak makan tenaga. Tapi berseliwaran di antara orang berbaju hitam yang aneh dan kebal senjabata, kera, tempurnya ini justru paling berhasil dan menguntungkan. Di antara keempat hanya Jis Yuseng saja yang paling rugi. Dia murid Butongpei, lianggi kya emhoat Butongpei punya gaya tersendiri, setiap gerakan pedangnya selalu melingkar, ilmu pedang yang mengutamakan kelembutan mengatasi kekerasan. Gerak tubuh dan langkah kaki mengikuti gaya pedang menurut perhitungan Petkwa. Kini menghadapi musuh yang main sergap dan tubruk, bersenjata cakar jari beracun dan berilmu silat tinggi lagi, maka ilmu pedangnya yang liai menjadi mati kutu, lebih celaka lagi gerak langkahnya yang harus dikembangkan menuruti gerak pedangnya juga susah bekerja. Hanya beberapa gebrak saja dia sudah kehilangan kontrol dan terdesak di bawah angin. Sudah tentu tiga kawannya juga kehilangan inisiatif untuk balas menyerang, semua berada dalam bahaya, cuma keadaan dan situasi yang dihadapi Jis Yuseng lebih berat. Tatkala KHO Ting Seng menjerit, Minta ampun kepada Nao Saem Jun itulah Jis Yuseng juga menjerit kaget, pergelangan tangan kanan yang pegang pedang tau sudah terpegang oleh seorang berbaju hitam. Pedang panjang dan pendek di tangan Ling Kun Gi menari, dia asyik menempur lima lawannya. Walau menggunakan sepasang pedang pusaka, tapi kelima musuhnya juga teramat tangguh, apalagi mereka sudah tahu senjata Ling Kun Gi tajam luar biasa, kekebalan baju mereka sudah tak berguna lagi, maka tiada seorang pun yang berani menghadapinya secara langsung. Kelima orang ini menduduki posisi tertentu, satu maju, yang lain segera mundur secara bergantian, satu sama lain saling bantu dan mengisi sehingga pertempuran berlangsung cukup lama, tapi tetap dalam keadaan bertahan sama kuat. Lama Kun Gi hilang sabar, demi mendengar jeritan Ji Siu Seng, dia berpaling dan dilihatnya pergelangan orang telah ditangkap musuh dan sedang merontah, keruan ia menjadi gelisah. Sudah tentu dia tak tahan lagi, dengan gusar sambil menghardik tiba kedua pedangnya berpencar, sinar kemilau dengan hawa pedang yang dingin, rajam bertaburan bagai badai menerjang keempat penjuru. Lebih dasyat lagi di antara bergulungnya sinar dan hawa pedang itu diselingi suara gemuruh, itulah salah satu jurus HWI Liong Kia M. Hoat warisan keluarganya, jurus kedua yang dinemakan Liong Chan Chaya, naga bertempur di Tegalan, kekuatan dan perbawanya bukan olah batnya. Tak sempat lagi berkelit dan mengundurkan diri, kelima musuh yang mengepung dirinya sama jungkir balik, seorang terbabat putus kedua kakinya dua tertabas buntung sebuah lengannya, sedang dua lagi yang berdiri agak jauh sama terguling keterjang sambaran angin. Setelah melancarkan jurus pedang yang tiada taranya ini, Kungi tidak sempat lagi menyaksikan hasil kerjanya, segera ia melejit terbang ke sana, kembali ia mengembangkan jurusin Liong Jut Hun, pedang mendahului orangnya laksanab yang lalami nerjang orang berbaju hitam yang memegang Ji Siu Seng itu. Orang yang pegang pergelangan tangan Ji Siu Seng itu rada kewalahan karena Ji Siu Seng meronta sekuatnya dengan kalap, dua jarinya dengan tipus yang Liong Jiyang Chu, dua naga berebut mutiara, mendadak mencoloka kedua mata lawan, berbareng kedua kakinya bergantian menendang secara berantai, betapapun dia adalah murid Butong Pei, kalau tidak tentu Pek Hoap Pang tidak akan menyaringnya dan mengangkatnya menjadi hao hoat sucia. Bahwa ilmu pedangnya tadi sukar dikembangkan, tapi kedua serangan menyoloka dan tendangan dilancarkan dalam keadaan kalap, ternyata perbawanya cukup hebat juga. Kedua jari yang menyolok mata orang sangat lihai, terpaksa lawan berusaha punahkan serangan ini, padahal tangan kirinya dibuat pegang tangan Ji Siu Seng, dia gunakan sikut tangan kanan untuk menyempuk jari Ji Siu Seng yang menyolok mata. Maka terdengarlah suara belang-belang dua kali, tendangan Ji Siu Seng dengan telak mengenai perut orang, sayang orang itu memakai baju yang kebal senjata, walau tendangannya mengenai sasaran dengan telak tapi tidak mampu milukainya. Sebetulnya Ji Siu Seng juga tahu bahwa mata orang tidak akan berhasil dicoloknya, maka tendangan kedua kakinya menggunakan seluruh kekuatannya, meski seluruh badan kebal senjata, tak urung orang itu tergentak mundur juga sambil meringis kesakitan. Pada saat itulah, sinar pedang lingkungi bagai biang lala menyambar ke arahnya. Terasa oleh orang itu sinar kemilau menukik turun dari udara, hakikatnya dia tak sempat melihat jelas, begitu sinar pedang tiba seketika dia menjerit ngeri, kelima jarinya terlepas, orangnya pun terjengkang jatuh ke belakang. Rasa kaget Ji Siu Seng juga belum lenyap, badannya sempoyongan dan akhirnya jatuh terduduk. Dua jurus ilmu pedang yang dilancarkan lingkungi boleh dikatakan dilancarkan sekaligus dan telah membuat orang berbaju hitam itu mati satu tiga terluka, sungguh bukan kepalang hebat perbawanya sehingga orang lainnya sama berdiri milang gerko dan jari. Menyusul segera terdengar suara siulan melengking menggema di udara, orang berbaju hitam bersama berlompatan mundur menyelingap masuk ke dalam hutan dan menghilang dengan cepat. Nao Saem Jun bentak kungi mendadak sambil mim balik badan. Ternyata Kim Kaucian Nao Saem Jun dari HW Iliong Tong sudah tidak kelihatan lagi matah hidungnya, orang berbaju hitam pun sudah tidak kelihatan pula bayangannya. Menyeka keringat bijidatnya Kong Sun Siang menuding ke sana sambil mim bentak beringas, kejar. Baru saja dia angkat langkah, kungi telah berteriak, berhenti Kong Sun Heng, jangan mengejar. Terpaksa Kong Sun Siang Urung Mi ngejar, katanya dengan geregetan, menguntungkan orang Sinao itu. Lekas kungi mimer iksa keadaan Ji Siu Seng yang matanya terpejam, Untung kecuali pergelangan tangan yang dipegang si baju hitam itu tiada luka lain, pergelangan tangannya meninggalkan lima jalur bekas jari berwarna hitam. Walau tangannya keracunan, rasanya juga tidak terlalu payah, maka dia tutup dua hiatu di badan orang supaya racun tidak menjalar. Sementara itu Song Tek Seng, Tiola M. Ji yang telah merubung datang, melihat keadaan Ji Siu Seng mereka sangka Ji Siu Seng terluka parah, tanyanya berbareng, congcoh, bagaimana luka Ji Heng? Luka hitam ini jelas karena keracunan dari tangan si baju hitam, untuk menyembuhkan harus menggunakan leliong pitok cuarisan keluarganya itu, tapi mutiara ini pantang diperlihatkan kepada orang lain, maka dia pura berpikir sebentar, lalu katanya, lukanya memang tidak ringan, terpaksa harus ku bantu dengan saluran hawa murni baru jiwanya bisa tertolong, untuk itu sedikitnya mimer lukan waktu satu jam, pada saat menyembuhkan lukanya jangan sampai ada gangguan dari luar, sampai di sini dia lolos sihtian kiam dan diserahkan kepada Kong Sun Seng, katanya, Kong Sun Heng boleh pakai pedang ini, berdirilah tiga tombak ke sana, jagalah arah utara, lalu dia serahkan pedang pandak kepada Tio La M. Jiang, katanya pula, Tio Heng pakai pedang ini, berdiri tiga tombak ke sebelah sana, jagalah arah barat laut. Kedua orang terima pedang dan beranjak ke tempat yang tertunjuk. Ling Kun Gi menambahkan, Song Heng ada mimbawa kotak Soem Loling, jagalah di pinggir danau. Sung tek seng melengahkah, katanya membanting kaki. Wah kalau tidak congcoh katakan, hamba benar lupa kalau lagi mimbawa kotak Soem Loling, ai, sungguh sayang, mestinya tadi bisa kugunakan untuk menghadapi mereka. Kun Gi tertawa, katanya, tiada gunanya, betapapun kuat dan jahatnya Soem Loling tetap takkan bisa melukai orang yang kebal senjata itu, kecuali kau mengincar macu mereka, apalagi mereka belum tentu memberi kesempatan padamu, jelaka malah kalau sampai terebut oleh mereka. Congcoh memang benar, ucap song tek seng. Dia rogoh keluar Soem Loling terus beranjak ke pinggir sungai. Setelah ketiga orang ini disingkirkan, lekas kungi keluarkan mutiara penawar racun itu digilindingkan pergi datang di tangan. Kanan Ji Siu Seng Hanya semasakan teh kemudian lima jalur hitam di tangan kanan Ji Siu Seng telah lenyap. Kun Gi simpan mutiaranya, lalu kedua tangan Mi mijat dan mengurut beberapa kali di leher Ji Siu Seng untuk melancarkan jalan darahnya. Tiba Ji Siu Seng Mi buka mata, dilihatnya Ling Kun Gi duduk bersimpuh di sampingnya, segera dia berlutut di depan orang, katanya sambil menyembah beberapa kali, dua kali Congcoh menolong jiwa hamba, kira bagaimana hamba harus Mi balas. Lekas kungi Mi mapahnya bangun, katanya, Ji Heng, berbuat apa kau? Ayah bunda melahirkan, aku, tapi Congcoh dua kali telah menolong jiwaku. Tanda petik. Jangan berkata demikian Ji Heng, sebagai Cong Hao Hoat adalah tugasku untuk Mi merantas anasir jahat ini, demikian pula menolong kau adalah kewajibanku. Ji Siu Seng ingin bicara, Lekas kungi berkata pula, jangan bicara lagi Ji Heng, marilah kita periksa keadaan, mereka mengundurkan diri tanpa Mi bawa Kho Ting Seng dan orang yang menyaruh dirimu, entah dia sudah mati atau masih hidup. Dari samping tiba Song Tekseng bersuara tertahan, lapor Congcoh, muncul lima sampan cepat di sana, kelihatan lajunya arah kita. Waktu kungi Mi mandang ke sana, memang dilihat lima sampan laju pesat menerjang ombak menuju ke arah mereka. Cuma jaraknya masih terlampau jauh, jadi sukar Mi embedakan yang datang kawan atau lawan. Sejenak kungi berpikir, katanya kemudian, Song Heng, coba nyalakan kembang api sebagai tanda, kalau sampan, itu milik pang kita, mereka pasti akan menyalakan kembang api pula. Song Tekseng mengiakan, segera dia keluarkan sebatang kembang api dan dipasang, sereng, sejalur kembang api meluncur ke udara dan akhirnya tartar-tarmi letus tiga kali di angkasa. Tampak bola api berwarna hijau menyalah menerangi langit. Sa MPAI lama sekali baru padam. Baru saja kembang api yang diluncurkan di sini hampir pada M, dari salah satu sampan yang mendatangi itu juga meluncur sejalur api yang sama meletus di angkasa. Song Tekseng bertepuk girang, serunya, kiranya orang sendiri, aneh sekali, Liang Heng dan kawannya hanya memiliki tiga sampan, dari mana diperoleh, dua sampan lagi? Waktu kita melawan Cap Ji Sing S. Yook tadi, sinar pedang berkelebatan, tentunya orang di kapal juga melihatnya, kelima sampan cepat ini mungkin sengaja menyusul kemari hendak mi beri bantuan, demikian ucap Kung Gi. Kalau congcoh tidak unjuk kesaktian, bila kita harus menunggu datangnya bala bantuan, mungkin sejak tadi kita semua sudah mati konyol, demikian kelakar Kong Sun Siang. Kung Gi terima kembali kedua pedangnya, katanya, ilmu silat Cap Ji Sing Sio Ka memang tidak lemah, tapi mereka mengutamakan kekebalan baju terhadap segala maca M senjata, beruntung aku mi miliki kedua maca M senjata pusaka ini yang kebetulan dapat mi mecahkan kekebalan mereka. Mereka lantas mi meiksa kedaan setempat, ternyata orang yang menyaruh jadi KHO Ting Seng yang tadi direbut oleh orang berbaju hitam telah menggelepak di atas rumput dan tak berfernyawa lagi, kepalanya pecah terpukul, keadaannya amat mengerikan. Jelas orang baju hitam juga berlaku kejam terhadap orang sendiri. Malah Ji Siu Seng palsu yang menggelepak tertutup Hiat Sonia di semak rumput sana ternyata masih hidup, tadi Song Tek Seng Mi lemparnya, agak jauh dari arna pertempuran, sehingga tidak menjadi perhatian orang berbaju hitam. Di samping itu masih ada pula tiga sosok mayat. Seorang mati terpukul oleh Moni In Ling Kun Gi. Seorang lagi adalah orang yang melawan Ji Siu Seng, kena terbabat putus pinggangnya menjadi dua oleh pedang Ling Kun Gi. Orang ketiga adalah yang buntung kedua kakinya karena terbabat oleh jurus Leong Chan Chaiya yang dilancarkan Ling Kun Gi, menginsafi kedua kakinya buntung dan tak mungkin melarikan diri, daripada tertawan musuh, dia pukul remuk kepalanya sendiri, mati bunuh diri atau mungkin juga dipukul mati temannya sebelum mengundurkan diri. Pendek kata dalam pertempuran singkat ini Cap Ji Sing Sook telah kecundang, pantas kalau Nao Sam Jun cepat melarikan diri dengan anak buahnya. Sementara itu kelima sampan tadi sudah menepi. Orang pertama yang lompat ke daratan adalah Hupang Chu Sook di susul Ho Ho A, Lian Ho A, Giyok Li dan Bikwi. Di belakangnya lagi baru Cho Ho Ho Atling Tio Cong, Ho Ho Atliang Ih Jun dan kedua pembantunya Ban Ye Ui dan San Ping Hian. Lekas kungi pimpin Kong Sun Siang, Sung Tek Seng, Tio La Em Jiang dan Ji Siu Seng Mi nyambut di tepi sungai, dia menjura dan katanya, kenapa Hupang Chu juga ikut kemari titik. Lekat tatapan Sook, katanya, dengan heran, apa yang terjadi di sini? Kungi tersenyum, jawabnya, Hwe Iliong Tong Chu dari Hak Liong Hwe Emi bawa anak buahnya mengadakan seragapan di sini, tapi kejadian sudah usai. Hwe Iliong Tong Chu seru Sook heran sambil celingukan. Mana mereka? Tiada yang tertawan? Sudah dipukul mundur, mereka meninggalkan tiga mayat, ucap kungi. Sook banting kaki, katanya Gegetun, kalau datang lebih dini, tentu mereka dapat kita jaring seluruhnya. Keb Ji Sing Sook yang datang malah em ini semuanya kebal senjata, kalau Cong Chow Tidak berada di sini, hanya kita beberapa orang ini. Pasti sudah ditumpas habis, memangnya mampu kami membekuk mereka? Apa katamu teriak Sook kurang senang? Merah muka Kong Sun Siang, sahutnya menunduk, hamba berkata sesuai kenyataan. Sook mendengu segera em. Kuatir Kong Sun Siang banyak mulut dan mim buat Sook gusar, lekas kungi menyela, bagaimana Hwe Pang Chu bisa menyusul kemari. Sikap kaku Sook seketika sirna, katanya Eilman setelah, Mi lerok sekali, masih tanya lagi, kau suruh aku menangkap orang, tapi urusannya kau rahasiakan kepadaku, tengah malah em tadi baru semuai naik ke atas Mi membawa suratmu dan suruh aku bertindak menurut petunjuk. Kong Sun Siang berdiri di sebelah samping, jaraknya cukup dekat, Mi lihat sikap dan mimik Sook waktu bicara dengan Ling Kun Gi begitu, mesra dan Eilman, tanpa terasa kepalanya menunduk semakin rendah. Kun Gi tersenyum, katanya, memang Chai Hai suruh Chong Kean Mi memberikan surat itu kepada Hwe Pang Chu setelah lewat kentongan kedua, harap Hwe Pang Chu maaf. Memangnya siapa yang salahkan kau omel Sook, tiba dia cekikikan. Kau diberi kekuasaan oleh Tai Siang untuk mim bongkar urusan ini, jangankan aku, Toa Chi pun harus tunduk pada perintahmu, memangnya aku berani mim bangkang. Tai Siang Mi beri kuasa, Pang Chu pun harus tunduk padamu, hal ini sama sekali tidak diketahui oleh orang yang ada di tingkat kedua, yaitu para Ho Hoat dan Ho Hoat Suciya. Terima kasih. Terima kasih.